Hai sahabat Alikas, welcome back to YouTube Alat Kesehatan ID Dan pastinya hari ini kita akan bahas yang seru-seru di Ansiklovi Tapi sebelum itu jangan lupa dong like, comment, subscribe, dan juga share Plus nyalain lonceng notifikasi di YouTube Alat Kesehatan ID Nanti biar gak ketinggalan info-info terbaru plus video-video terupdate dari kita Dan pastinya di Ansiklovi kali ini masih bersama dengan saya Ovi Darin Yang akan menemani sahabat Alkes di kesempatan yang luar biasa Karena saya mau bahas nih, mungkin sahabat Alkes nih sekarang-sekarang ini Lagi sering merasakan yang namanya bau mulut, pusing, demam Terus abis itu rasanya gak enak giginya Nah kira-kira apa tuh penyebabnya? Spesial buat sahabat Alkes yang mungkin sekarang di range usia 16-25 tahun ataupun lebih Biasanya sering nih ngerasain kayak gini Suka nyut-nyutan, mungkin bertambah sakit kalo malem Tapi giginya gak ada apa-apa Nah kayaknya ini harus curiga sama yang namanya impaksi gigi Apa tuh impaksi gigi? Jadi impaksi gigi adalah ketika gigi itu mau tumbuh Tapi karena tempatnya berdesakan, rahangnya gak cukup Atau karena tumbuhnya gak normal alias miring Akhirnya gigi itu tidak bisa tumbuh secara normal Atau tidak bisa tumbuh secara sempurna Nah inilah yang dibilang impaksi gigi Impaksi gigi sering terjadi pada gigi-gigi Contohnya yang paling sering pada kasus-kasus yang ada adalah gigi geraham yang bungsu Jadi kita tuh normalnya sekarang punya gigi geraham tuh ada dua Kurang satu lagi kan sahabat Alkesnya Nah gigi yang terakhir ini nih yang paling sering tumbuhnya gak normal Bisa agak miring, bisa tiduran, bisa malah gak ada Nah kalo gak ada mah gak ada masalah ya Tapi kalo misalnya udah ada benihnya Tapi dia selalu bergerak untuk mendorong gigi-gigi di depannya Atau mendorong gusi yang ada di atasnya Itu tuh yang kadang suka bikin ngilu sakit gak enak Nah gigi impaksi ini ternyata punya berbagai macam efek nih Yang pertama pastinya dia bisa bikin yang namanya demam, sakit kepala, bau mulut Terus yang paling parah biasanya juga bisa membuat kista Nah kista ini nanti bisa lama-lama kalo misalnya semakin membesar, membesar, membesar Dan tidak terdeteksi Mukanya bisa cenderung agak asimetris gitu Karena mungkin karena ada masanya ya di dalam rahang kita Nah tapi terlepas dari itu Kadang yang paling membuat kita gak nyaman itu adalah yang namanya perikoronitis Apa tuh perikoronitis? Kita bahas yuk Jadi perikoronitis adalah peradangan yang terjadi di sekitar gingiva Yang mana disebabkan oleh gigi yang lagi impaksi atau lagi erupsi Cuman erupsinya atau pertumbuhannya ini belum sempurna sahabat alkes So kalo kita boleh cerita sedikit Normalnya seperti apa sih gusi yang ada di atas gigi? Nah normalnya tuh seperti ini Jadi pada dasarnya sebelum gigi-gigi kita tumbuh Pasti ada gusi dong di atasnya Waktu kita bayi kita ada gusinya kan sahabat alkes Nah nanti gusi itu akan ditembus oleh gigi Yang mana akan membuat gigi bisa perlahan-lahan tumbuh sempurna keluar dari gusinya Nah tapi ketika gigi impaksi Namanya juga gigi impaksi ya Tumbuhnya kan gak normal nih Jadi gusinya tadi yang menutupi itu juga kebukanya tuh gak sempurna gitu loh Nah akhirnya ketika gusinya kebuka seperti ini Bisa dilihat ya Nah gusinya kebuka seperti ini Lama-lama nih akan ada sisa makanan yang masuk Kita kan gak sadar ya kalo gusi itu lagi kebuka Sikat gigi pun juga mungkin tidak menjangkau area ini Nah akhirnya apa? Akhirnya sisa makanan tadi bertumpuk, bertumpuk, bertumpuk Menjadi plak dan menjadi tempat yang oke banget untuk bakteri bertumbuh Jadi bakteri bertumbuh Mereka kerja disitu, hidup disitu Dan akhirnya apa? Terjadilah peradangan Itulah infeksi yang menyebabkan namanya menjadi perikoronitis Jadi sesuatu yang normal menjadi tidak normal Karena adanya peradangan yang disebabkan oleh gigi yang tidak tumbuh secara sempurna Dan akhirnya apa? Akhirnya gusi ini menjadi merah, radang Bahkan bisa menjadi tempat sumber bau mulut Atau bahkan ya ini kalo misalnya parah Kadang tuh bisa membuat abses atau isinya tuh ada nanahnya gitu sahabat alkes Jadi konsistensinya akan semakin lunak Terus kalo ditekan-tekan tuh kayak ada rasa asin-asin Ada cairan berwarna putih yang keluar dari situ Nah jadinya jadi abses tuh beda lagi ya jadinya kasusnya Nah akhirnya caranya gimana sih? Apakah kita harus potong gusinya? Atau apakah kita harus caput giginya? Nah sekarang kita masuk ke perawatan Sebenernya perawatannya sendiri kalo untuk perikoronitis itu bisa dengan oper kulektomi Sahabat alkes cuman untuk oper kulektomi nanti ketika misalnya giginya bergerak lagi Gigi yang impaksi ngedorong-dorong lagi Karena kan pada dasarnya gigi yang impaksi juga adalah gigi biasa ya Jadi selalu bergerak, selalu punya arah-arah tertentu ketika mereka lagi dipake ngunya atau apa atau rahangnya aktif bergerak Pasti gigi juga akan mengikuti dengan adanya pergerakan-pergerakan yang kita gak bisa lihat Nah that's why kemungkinan nih bisa jadi akan timbul lagi deh perikoronitisnya Jadi saran saya adalah kalo misalnya nih sahabat alkes punya giginya impaksi Pertama konsul dulu ke dokter gigi ya Konsul dulu ke dokter gigi terus udah kayak gitu dilihat seperti apa giginya Apakah itu ada perikoronitisnya atau sudah ada impaksi sebagian Atau impaksi total yang tidak terlihat tapi juga tetep bikin pusing dan gak enak Nah ini nanti akan disarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut yaitu adalah foto ronsen Setelah foto ronsen biasanya keliatan nih waduh bentuk giginya seperti apa Dan kira-kira perlu operasi gak Kalo operasi kira-kira akan sesusah apa atau semudah apa untuk melakukannya Gambarannya pasti akan terlihat dari situ ya Nanti kalo misalnya untuk seperti apa kemiringannya dan bagaimana gigi itu sudah menembus gusi Nanti ya kita akan ada di video berikutnya tentang macam-macam dari impaksi gigi Tapi kalo untuk dari sudah foto kita cuma perlu lihat arah pertumbuhannya aja Semengganggu apa sih gigi impaksi ini Nah kalo sudah ketemu pasti akan lebih disarankan sama dokternya untuk segera dicabut Nah efeknya apa sih dok kalo dicabut Jujur aja efeknya adalah pasti kita akan ada merasakan pendarahan Karena tentu pasti akan dibuka gusinya Karena namanya adalah bedah minor Lalu akan ada pembengkakan juga Jadi makanya saran saya kalo misalnya mau operasi gigi impaksi Sekalian aja sahabat alkes kanan dan kiri Jadi misalnya mau rahang bawah yaudah kanan kiri aja langsung Atau rahang atas yaudah kanan kiri aja langsung Jadi bengkaknya gak satu sisi Jadi ketika sembuh nanti sembuhnya kempesnya bareng dan jadi makin cakep lagi deh Jadi itu sih jadi perikoronitis pencegahan utamanya adalah mungkin bisa operkolektomi Tapi kalo mau lebih maksimal lagi akan saya sarankan untuk melakukan odontectomi Untuk kalian mengambil gigi impaksinya Jadi kemungkinan untuk perikoronitis kabu ini jadi semakin lebih kecil Gitu Jadi buat sahabat alkes Untuk pertama kali nih yang merasakan ada rasa gak enak Segera kunjungi dokter gigi terdekat ya untuk melakukan konsultasi Dan untuk melihat langsung seperti apa sih pertumbuhan dari gigi impaksinya Apakah sangat mengganggu sekali atau kira-kira gak perlu pencabutan Apa aja sih hal-hal yang memperparah perikoronitis ini sahabat alkes Yang pertama adalah kalo misalnya sahabat alkes justru suka ngunyah satu sisi Nah ini harus segera di stop nih ngunyah satu sisi ya Karena kalo kita ngunyah satu sisi dengan alasan Aduh yang disini sakit dok saya mengunyah di bagian yang satunya Nah di bagian yang satunya ini akan membuat bagian yang lagi sakit Jadi justru semakin lebih kotor sahabat alkes Jadi better tetep mengunyah dengan dua sisi Diusahakan banget dengan dua sisi ya meskipun gak enak Tapi gak apa-apa karena kalo ngunyah satu sisi lebih banyak buruknya nih daripada baiknya Dan yang kedua gunakanlah yang namunnya dental floss Jadi setelah sikat gigi rata sampai belakang-belakang pelan-pelan Meskipun lagi perikoronitis Habis itu kumur-kumur dengan menggunakan larutan kumur juga boleh Terus abis itu kalo sahabat alkes sudah sikat gigi sudah kumur nih ya Jangan lupa pake dental floss juga sahabat alkes Jadi boleh liat silahkan kecermin sambil ngeliat nih ya Terus sambil pake dental flossnya yang ada gagangnya tadi Dan taro di gigi paling belakang Jadi di gigi paling belakang nanti setelahnya itu ada space antara gigi yang impaksi sebagian Dengan perikoronitisnya biasanya Nah itu boleh deh pelan-pelan aja dengan gentle dengan lembut Dibersihkan meskipun terlihatnya gak ada apa-apa nih Tapi yakin deh sama saya bahwa di dalam situ tuh banyak sisa-sisa makanan yang tertinggal Jadi dibersihkan pelan-pelan di sela-selanya Nah nanti kalo udah yaudah deh kumur-kumur lagi sampe bersih Atau dengan menggunakan air hangat yang sudah dicampur garam juga boleh Untuk meredakan nyerinya pelan-pelan aja kumurnya ya Gak perlu kenceng-kenceng nanti kalo udah Steril Nah nanti kalo udah dibersihin kayak gitu jangan langsung makan atau minum dulu Biarin dulu sekitar 30 menit Biar yang ada di dalam rongga mulut kita tuh menjadi lebih netral lagi Jadi nanti kalo ada kita bakteri-bakteri yang mau mendekat Dia gak suka Karena suhunya tuh atau kondisinya lagi gak asem Nah bakteri tuh lebih suka sama kondisi yang asem kan That's why Jangan langsung makan sama minum setelah kita bersih-bersih rongga mulut Oke Nah jadi kalo misalnya sahabat Alkes pengen liat Possible gak untuk di rahang kita itu punya 3 geraham Sungguh sangat possible dong Banyak loh diantara sahabat Alkes yang ternyata Punya 3 geraham yang tumbuh dengan sempurna alias gak impaksi Contohnya seperti ini Bisa diliat ya Bagus ya gigi gerahamnya ya Tapi pun kalo misalnya tidak ada geraham bungsu atau geraham ketiga Tidak masalah karena beban kunyah terbesar kita tuh sebenernya ada di geraham yang nomor 1 Jadi memang itu yang paling diperlukan untuk kita pengunyahan Karena bebannya paling besar ya itu sekitar 60% Nah jadi semoga sahabat Alkes sekarang habis ini Kalo merasa suka pusing, demam, gak enak Syarafnya tuh rasanya gak nyaman Karena salah satu akibat dari gigi impaksi yang tidak normal ya Atau gigi dengan pertumbuhan yang gak baik Itu adalah bisa bau mulut, demam, nyeri-nyeri semuanya Ada sakit syaraf Bahkan bisa menimbulkan perikoronitis seperti yang kita bahas tadi Silahkan kunjungi dokter gigi terdekat Minta arahan seperti apa Konsultasi dulu aja Gak apa-apa sahabat Alkes gak usah takut Nanti setelah dari situ akan diarahkan Kira-kira ada gak nih perikoronitis yang mengganggu Atau ada gak nih keperluan untuk tindakan selanjutnya Yaitu pencabutan atau odontektomi Di pembahasan berikutnya kita akan bahas ya Tentang macem-macem dari gigi impaksi Jadi jangan kemana-mana Dan jangan lupa untuk selalu like, komen, subscribe, dan juga share Plus nyalain lonceng notifikasi dari Youtube Alat Kesehatan ID Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram kita Di Alat Kesehatan ID underscore official Saya Ovi Darin Kita ketemu lagi di video berikutnya Sahabat Akes Thank you udah nonton Encyclovia di sekali ini Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax